Wow banyak banget nih hasilnya temen-temen wih banyak banget ya setelah dua minggu ya tanpa menggunakan telur ya ini hasilnya temen-temen itu banyak ya temen-temen selamat pagi ini di pagi hari habis subuh ya ini sekitar jam 6 pagi ya oke temen-temen bisa lihat di sini ini hasil dari apa namanya kultur saya waktu itu temen-temen bisa lihat di video sebelumnya jadi ini yang saya taruh di sini tanpa telur temen-temen ini enggak ada telurnya jadi ini saya cuma menggunakan starter langsung dari edap nih starter dari artemia langsung tanpa menggunakan telur saya taruh di sini biar mereka beranak-binak dan hasilnya setelah dua minggu seperti ini temen-temen ini saya kasih pakannya macam-macam ya pernah saya kasih pakan minggu pertama itu saya minggu pertama saya kasih makan banyak Green Water ya Green Water racikan terus minggu-minggu kedua banyak saya pernah saya kasih makan dedek sama saya kasih makan eh apa sih namanya spirulina ya teman-teman dan hasilnya seperti ini banyak ya Nah ini temen-temen ini bisa dilihat juga jadi anak-anaknya juga banyak kelihatannya jadi sudah beranak-pinak temen-temen sudah beranak-pinak tuh kecil-kecil anaknya banyak ya di dalam juga ada sudah beranak-pinak semua temen-temen banyak hasilnya nah gitu ya sekarang kita coba ukur ya kita coba ukur salinitasnya berapa waktu itu pokoknya salinitasnya hampir-hampir 30 ya sekarang berapa kita cek ya ntar ya aduh nyamuknya gede-gede banget aduh menyamuk kebon nih salinitasnya sudah diangka 22 ya ada yang masuk salinitasnya agak berkurang ya temen-temen ya tapi ini kemarin sempet saya kasih sempet berkurang ya dari 30-an kurang dikit sampai ke 22 ya sempet saya kasih garam juga kemarin temen-temen saya kasih tambahan garam kemarin ya oke sempet saya kasih tambahan garam eh uh ada yang nyakut gua di dalam tuh sempet saya kasih tambahan garam kemarin temen-temen jadi eh salinitasnya temen-temen bisa kontrol makanya bagus sih kalau punya alat kayak gini ya jadi kalau ternak artemia ini alat kayak gini bisa dipakai temen-temen ini harganya 30 ribuan ya 30 ribuan ya saya kayak disini enggak ada yang jual jadi sama ongkirnya mungkin kena 50 60 ya oke temen-temen bisa pakai oke gitu aja temen-temen jadi ini update-an bagian kedua ya kultur artemia di media di kolom yang agak besar ya hasilnya seperti ini yang perlu kita kontrol berarti adalah salinitasnya temen-temen ya oke temen-temen iya jadi ini awalnya saya juga menggunakan artemia seperti ini temen-temen menggunakan artemia yang saya tetaskan ini kan saya tetaskan nih artemia yang saya tetaskan ya seperti ini ya yang saya taruh di toples gini terus saya taruh di sini nih terus ini saya ambil beberapa ekor yang udah indukan yang udah besar-besar nih saya pindahin ke sini saya pindahin ke sini nggak banyak-banyak banget ya saya pindahin ke sini saya biarkan selama dua minggu dan Alhamdulillah dan ini akan terus beranak-binak temen-temen ini kalau udah banyak kayak gini ini bisa diperbanyak terus ya ini bisa dipanen Insya Allah ini nggak habis-habis kalau temen-temen panen yang gede-gede nanti yang kecil-kecil akan besar terus menerus yang penting tetap dikasih makan gitu dikasih makannya bebas temen-temen artemia itu dikasih makan apa aja bisa saya biasanya kasih makan sehari dedek aja kadang-kadang kalau ada green water racikan saya masukin green water racikan Oke yaitu ya update-nya temen-temen jadi cara ternak artemia tinggal temen-temen kasih makan kontrol salinitasnya aja gitu dan jangan lupa lebih baik kasih makannya sedikit lebih baik kasih makannya sedikit karena kalau over kasih makannya dia langsung mati nanti gitu jadi sama kayak buat temen-temen berternak atau mengkultur dapnia gitu mirip lah Oke itu aja teman-teman part keduanya semoga bermanfaat ya nanti mungkin part ketiganya udah dua bulan tiga bulan saya update lagi ya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati